Pemirsa Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dan sejumlah menteri terkait meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Hadirnya layanan perizinan ini diharapkan dapat mengatasi kerubitan birokrasi di tanah air. Peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event berlangsung di Gedung Detribrata, Bermawang, Sajakarta. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyinggung beratnya menjadi penyelenggaraan event di Indonesia yang sulit mengurus izin event di tanah air. Presiden pun menyinggung konsert Taylor Swift yang berlangsung enam hari di Singapura dan menurut Presiden Jokowi sebagian besar penonton di sana berasal dari Indonesia. Akibatnya terjadi capital flow atau aliran uang dari Indonesia ke Singapura. Negara pun kehilangan uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia ke luar negeri. Presiden Jokowi menilai Singapura banyak mendapatkan kesempatan menggelar event internasional karena kecepatan pelayanan perizinan. Untuk itu Presiden mengapresiasi hadirnya online single submission untuk mengurus perizinan event. Presiden pun mengimbau ke pihak penyelenggara agar mengurus izin eventnya enam bulan hingga satu tahun sebelumnya agar pihak penyelenggara bisa mempromosikan event dan menjual tiketnya dengan baik. Harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja. Tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan. Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya. Betul-betul memotong birokrasi kita. Dan sehingga munculnya adalah sebuah kos yang lebih murah dan lebih terbuka transparan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Digitalisasi perizinan bukan hanya sekedar mengundahkan proses manual ke online, tapi juga penyederhanaan proses birokrasi perizinan. Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di kepolisian saja memahakan waktu 14 hari. Saat ini penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online. Instansi terkait mulai dari pengurla venue, dinas parekraf, dan satuan-satuan polisi terkait dan akan langsung memproses perizinan paling lama 14 hari kerja. Selesai proses pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 104 Tahun 2023. Perizinan dapat langsung terbit dan diunduh dari mana saja. Saat ini kami masih melakukan integrasi dengan Imigrasi dan Bia Jukai dan Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Sehingga nantinya proses visa izin tenaga kerja asing juga dapat terintegrasi langsung di OSS. Sistem OSS dan Super Epori siap untuk diintegrasikan dengan INA Digital yang akan diluncurkan pada tribulan ketiga tahun 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.